Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news Big Red Brace teman-teman ya Jadi udah lama sekali Didi gak membahas si Big Red Brace nih teman-teman ya Karena memang di komentar-komentar video Didi ya Banyak yang skeptis nih mengenai si Big Red Brace nih Bang, kenapa sih si Big Red Brace harganya makin turun makin turun makin turun teman-teman ya Ya kalian bisa lihat sendiri ya untuk kondisi market saat ini Didi sudah sering bilang ke teman-teman semua ya Bahwa market global ya termasuk cryptocurrency juga ya saat ini tuh sedang gonjang-ganjing cuy ya Jadi belum stabil banget bahkan untuk resisten dari Bitcoin Didi sudah seringkali bilang ke teman-teman semua ya Bahwa di area 282930 itu adalah area 1 dari Bitcoin Jadi harganya itu disitu-situ buy lah ya meskipun ada kenaikan dikit teman-teman ya Dan itu sangat berpengaruh banget terhadap altcoin lainnya teman-teman Oke, nah kira-kira ada update-an apa sih mengenai Brace langsung kita keep point Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coinmarketcap Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Bitcoin Brace ya Kita check and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini Nah seperti yang sudah di bilang tadi teman-teman ya Bitcoin ya saat ini terpantau mengalami minus 0,13% ya Meskipun tipis teman-teman saat ini Bitcoin itu berada di level 30.000 USD ya Nah seperti yang sudah di bilang tadi teman-teman ya Bahwa area satway Bitcoin itu berada di level 282930 Dan saat ini terbukti ya setelah kemarin mencapai atau menyentuh 31.000 USD Bitcoin kembali lagi di 30.000 USD Jadi kalau kita melihat catnya ya dia itu cenderung satway Nah lalu bagaimana kondisi Bitcoin langsung kita keep point Jadi so Nah oke teman-teman untuk mengenai kondisi Bitcoin Brace Teman-teman saat ini mengalami penurunan hingga 4,88% ya Tepatnya saat ini Bitcoin Brace berada di level 0,0004974 Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya Si Bitcoin Brace ini mengalami minus hingga 10,92% teman-teman ya Jadi Bitcoin Brace itu sangat terkena banget ya Dampak dari kurang stabilnya market cryptocurrency ya Dan ekonomi global teman-teman Dan ini gak hanya Bitcoin ya Hampir semua altcoin juga mengalami dampak penurunan market saat ini teman-teman Nah lalu kira-kira ada update-an apa sih mengenai si Bitcoin Brace ini Langsung kita keep point Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di twitternya si Bitcoin Brace teman-teman ya Dimana pada 6 Juni kemarin teman-teman Bitcoin Brace ini lagi-lagi memperkenalkan salah satu proyek startup studio Yang bernama Bridge Sociality ini teman-teman ya Dimana Bridge Sociality ini adalah masa depan aset digital katanya teman-teman Melalui platform di jaring sosial Kami percaya bahwa NFT lebih dari sekedar seni ya teman-teman ya Oke langsung kita cek di situs websitenya si Brace Social ini teman-teman Oke jadi ini adalah website dari salah satu proyek startup studio dari Bitgood Brace teman-teman ya Disini kita langsung disambut selamat datang di masa depan jaringan sosial teman-teman Oke kata itu dimana konten menjadi koleksi Disini dia itu memperkenalkan Bridge Sociality teman-teman ya Dimana pasar online bagi pembuat dan penggemar untuk menjual dan membeli Atau bahkan mencetak dan mengumpulkan NFT konten teman-teman ya Semuanya dalam satu aplikasi web yang bernama Bridge Sociality ini teman-teman ya Nah sepertinya kalau Didi lihat teman-teman ya Ini adalah penggabungan antara media sosial dan marketplace NFT ya Jadi seperti itu ya Kalau Didi melihat sekilas tampilannya disini ya Hampir mirip Instagram teman-teman Dan disini juga dijelaskan ya Ambil foto dari ponsel cerdas Anda teman-teman ya Dan cetak ke non-fagible token NFT dan posting NFT Anda yang baru Dan cetak ke Bridge Sociality ya Lalu kalian tuh bisa membagikan dan menjual ke penggemar terbesar Anda teman-teman Jadi intinya di salah satu proyek startup studio dari jaringan Bitgood Brace ini ya Atau Bridge Sociality ini teman-teman ya Dia tuh lebih fokus ke jual-beli aset NFT teman-teman ya Berlatar belakang media sosial teman-teman ya Jadi disini tuh bentuk media sosial Dan kalian tuh bisa menjual dan membeli bahkan mencetak NFT di Bridge Sociality ini teman-teman Oke Karena memang dia dasarnya itu media sosial teman-teman ya Kalian tuh gak harus memiliki skill yang menggambar Atau memiliki skill bernyanyi teman-teman ya Untuk mencetak sebuah NFT Karena disini dijelaskan ya Ambil foto kalian Kalian tinggal selfie cepat Kalian bisa menjadikan foto kalian tuh dijadikan NFT Dan kalian posting dan bagikan Dan kalian bisa jual di Bridge Sociality Jadi kalian tuh bisa menjadi gosali-gosali berikutnya Asik Nah oke yang berikutnya Pada 6 Juni juga Si Bitgood Brace itu Mengupdate ya Perkembangan dari proyek startup studio Yang bernama Brace Parades Jadi disini dituit ya Transparasi perkembangan dan kemajuan Dijaga oleh Brace Parades Sungguh menacupkan Jadi Brace Parades ini yang dikenal dengan tokennya yang namanya itu PRDS teman-teman Dan ini sudah terdaftar di CMC juga teman-teman ya Dan kita ketahui ya Untuk Brace Parades itu Yang proyeknya itu membangun ruang di Maladewa Atau di Maldif teman-teman Untuk komunitas kripto di seluruh dunia teman-teman ya Agar bisa berkumpul di ruang di Maladewa ini teman-teman ya Dan Brace Parades ini adalah salah satu proyek Dari startup studio Bitgood Brace Yang pertumbuhannya itu diperhitungkan teman-teman Nah oke dan pada 8 Juni kemarin teman-teman ya Si Bitgood Brace teman-teman mengumumkan Bahwa holder Bitgood Brace sudah mencapai 150.000 lebih teman-teman Jadi langsung kita cek aja di BSC Scan teman-teman ya Oke jadi terlihat teman-teman ya Di sini untuk holder si Bitgood Brace ini Memang sudah mencapai 150.995 pemegang ya Atau holder teman-teman Oke nah oke teman-teman Dan kemarin juga ya Si akun Bitgood Brace juga mengumumkan ya Brace Wallet langsung di Playstore teman-teman ya Jadi sebelumnya teman-teman ya Ada salah satu subscriber Didi tuh yang Memberitahukan ya Atau menanyakan bahwa Katanya wallet dari Bitgood Brace ya Ini sudah hilang di Playstore Dan Didi sudah memberitahukan ya Ke teman-teman semua di video Didi sebelumnya ya Bahwa alasan wallet Brace ini Tidak muncul lagi di Playstore kemarin teman-teman ya Karena ada kebijakan tambahan di Google Playstore Yang menyebabkan ya adanya maintenance atau upgrade Di wallet Brace ini ya Mengenai kebijakan Google Playstore yang terbaru teman-teman Nah saat ini ya pada tanggal 8 Juni kemarin Si Bitgood Brace Wallet itu Muncul lagi di Playstore dengan fitur dan pembaruan teman-teman ya Katanya disini ya untuk Brace Wallet Yang sekarang ini ya Yang kalian bisa download di Playstore itu Didukung Brace MyNet ya teman-teman Tambahan token khusus pada rantai Bitgood Tukar instant token BRC20 teman-teman Keamanan ditingkatkan peningkatan kinerja Jadi ini adalah beberapa poin yang sudah di upgrade di wallet Brace yang ada di Playstore saat ini ya Oke Dan akun Bitgood Brace juga memberitahukan teman-teman ya Kemarin itu Bahwa kalian itu bisa membeli dan menjual Bahkan menyimpan token berbasis BRC20 dan Brace favorit Anda di CoinHub Wallet teman-teman ya Jadi memang ini CoinHub dan Bitgood sudah bekerja sama dari bulan kemarin teman-teman ya Dan pada 19 jam yang lalu di teman-teman ya Disini akun Bitgood Brace ya Merituit dari akun SpinX Labs teman-teman ya Katanya si deksnya si Bitgood ini teman-teman ya Kami sudah memasak dan kami siap untuk melayani siapa yang lapar katanya teman-teman Ini adalah Bitgood Brace MyNet ya Yang beroperasi dengan fungsional penuh nih teman-teman Yang menarik adalah kami mendapatkan begitu banyak permata tersembunyi di dalam aplikasi teman-teman Oke jadi disini ya akun dari SpinLabs ini atau deksnya si Bitgood teman-teman Dia itu men-share sebuah video teman-teman ya Jadi videonya itu berisikan teman-teman Dia itu menggunakan jaringan Bitgood Brace atau BRC20 di deksnya si Brace ini teman-teman Jadi intinya untuk Brace MyNet itu sudah beroperasi penuh di deksnya si Bitgood teman-teman Oke nah lalu selanjutnya belum ada lagi update-an mengenai si Bitgood Brace ini teman-teman Nah lalu bagaimana kondisi cat dari si Bitgood Brace langsung kita kepoin di TradingFuse Check this out Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di TradingFuse.com teman-teman Dimana disini Brace pair tether teman-teman ya Di time frame 4 jam teman-teman Jadi ini teman-teman ya history analisa Didi di video-video Didi sebelumnya teman-teman Nah Didi itu memprediksi ya dimana di analisa Didi ini kemarin itu sempat bilang teman-teman ya Bahwa si Bitgood Brace ini teman-teman ketika naik ya teman-teman ya Dia itu harus bisa memberi code resistance sebelumnya di area 0,0008765 teman-teman Nah namun ketika dia turun ya dia itu akan mencapai sekitar area 0,00046889 Dan saat ini kalian bisa lihat sendiri si Bitgood Brace ini sudah menyentuh area yang sudah Didi kasih garis kuning ini Ini teman-teman ya dan Didi sudah kasih press labelnya teman-teman ya di area 0,00046889 teman-teman Nah kenapa Didi beracuan kepada support 46889 kemarin teman-teman ya Karena memang sebelumnya disini teman-teman ya si Bitgood Brace ini sudah membuat support disini teman-teman Dan ada kemungkinan ya ketika dia itu sudah bisa memberi code area 0,0057 ini dia itu bisa lanjut terjun ke 0,0046 Dan saat ini beneran dia sampai ke area 0,00046 teman-teman Apakah si Bitgood Brace ini masih ada potensi penurunan teman-teman ya Oke disini langsung kita cek di Fibonacci teman-teman ya Nah kalau kita lihat di Fibonacci teman-teman ya memang Bitgood Brace ini masih ada di zona red Fibonacci teman-teman Jadi misalkan dia itu ada penurunan teman-teman ya nggak menutup kemungkinan si Bitgood Brace itu akan Mengarah di area 0,00041420 teman-teman ya karena ini memang area support terendah sebelumnya teman-teman Nah jika kita melihat dari MACD nya teman-teman ya disini MACD si Bitgood Brace ini teman-teman ya dia itu berada di posisi bawah dan sudah bersilangan Dan disini juga sudah terlihat bintik hijau ya sedikit teman-teman Ini ada kemungkinan dia itu akan naik teman-teman ya Ada kemungkinan loh untuk MACD nya teman-teman ya Nah ketika si MACD ini nanti ada kenaikan teman-teman ya Biasanya disini tuh juga akan ada kenaikan namun nggak signifikan gitu teman-teman ya Misalkan nih ada kenaikan nih Bang kira-kira sampai berapa Nah kalau disini Didi mengacu pada Fibonacci teman-teman ya Kalau misalkan si Bitgood Brace ini memang ada kenaikan ya Dia itu bisa jadi akan mengarah ya ke 0,2 Fibonacci sampai ke 0,382 Fibonacci ya Atau di area sekitar ini nih Nah ini ya teman-teman ya di area 0,00060591 teman-teman ya Dan untuk area Fibonacci di 0,2 nya teman-teman ya Dia itu berada di posisi sini nih di area 0,00055941 ya Jadi intinya teman-teman ya ketika memang nantinya ya si MACD nya si Bitgood Brace ini mengalami kenaikan teman-teman ya Dan kalau kita lihat cat si Bitgood ini ya Misalkan ada kenaikan ya Dia itu akan mengarah ke 0,2 Fibonacci dan 0,3 Fibonacci Untuk 0, Fibonacci nya berada di rate 0,00055941 Dan untuk area 0,3 Fibonacci itu berada di area 0,00060591 teman-teman Ini misalkan naik Nah kalau misalkan turun ya Dia itu bisa menyentuh di area sekitar 0,00042573 Dan jadi berharapnya di area 0,00042573 ini teman-teman ya Di sini atau di sini teman-teman ya Dia itu nggak bisa memberi kotini teman-teman ya Kalau ini bisa di breakout teman-teman Ada potensi mengerikan si Bitgood ku balik ke 0,00031623 teman-teman ya Oke jadi ini menurut analisa didi saja teman-teman Dan kalian itu juga wajib doi won reset kalian masing-masing ya Karena ini hanyalah sebuah analisa teman-teman yang kadang bisa benar dan kadang juga bisa salah teman-teman Oke namun tetap di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto Karena situ sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini didi hanya memberikan informasi yang didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari didi channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax